Allen Institute for Artificial Intelligence atau disingkat AI2 Mereka baru saja meluncurkan model bahasa terbaru mereka yang disebut Tulu 3405B yang memiliki 405 miliar parameter cuy dan ini adalah model AI open source AI2 mengklaim bahwa Tulu 3405B kemampuannya mampu mengungguli beberapa model komersial terbaik termasuk model AI open source buatan DeepSync Menarik untuk dibahas ya, jadi simak video ini sampai selesai cuy Seperti biasa, dukung channel youtube ini agar bisa berkembang ya Like, Share, dan Subscribe yang kalian berikan membuat saya semangat dalam membuat konten-konten tentang perkembangan teknologi AI AI2 nampaknya akan menjadi senjata baru Amerika nih ketika DeepSync menyerang dengan model AI open source yang sukses menggemparkan Eropa dan menggeser dominasi chat GPT di Play Store dan App Store di peringkat ke-1 Di satu sisi lain, AI2 yang berbasis di situl Amerika Serikat dan telah lama juga menjadi pelopor dalam penelitian AI open source mengenalkan model Tulu 3405B yang juga model AI open source ini menjadi arena pertarungan AI terepik yang pernah saya saksikan antara kecerdasan Cina melawan kecerdasan Amerika cuy Lalu apa yang membuat Tulu 3405B spesial? Saya merangkumnya menjadi dua alasan mengapa model ini bisa dikatakan spesial cuy Alasan yang pertama, model AI ini open source sama seperti halnya DeepSync ya model AI Tulu 3405B bersifat open source yang artinya siapapun itu baik peneliti pengembang maupun perusahaan dapat mengunduh memodifikasi dan menggunakan model ini tanpa biaya alias gratis cuy kemudian alasan yang kedua adalah terkait dengan efisiensi dan infrastruktur proses pelatihan Tulu 3405B hanya menggunakan sebanyak 256 GPU saja cuy yang tersebar di 32 node ini jelas jauh lebih hemat dan efisien lagi dibandingkan dengan DeepSync V3 yang membutuhkan sekitar 2048 GPU dengan seri H800 gimana bisa coba? mana mungkin Tulu 3405B cuma pakai 256 GPU doang dalam melatih model AI-nya oke jadi singkatnya, perbedaan jumlah GPU yang digunakan untuk melatih Tulu 3405B dan DeepSync dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti arsitektur, metode pelatihan, dan efisiensi komputasi masing-masing model cuy oke ya, kita coba bahas di bagian arsitektur modelnya dulu cuy Tulu 3405B menggunakan 405 miliar parameter dan dioptimalkan dengan teknik 16-way tensor parallelism ini memungkinkan model untuk memanfaatkan GPU secara efisien dengan membagi beban kerja di antara 256 GPU yang beroperasi dalam 32 node pendekatan ini membantu dalam mengurangi kebutuhan jumlah GPU meskipun parameter yang digunakan itu sangat besar sedangkan DeepSync dengan 671 miliar parameternya menggunakan arsitektur Mixture of Experts atau bisa disebut MOE dalam model MOE, hanya sebagian dari parameter yang aktif pada waktu tertentu tetapi untuk mencapai efisiensi pelatihan dan inferensi yang baik diperlukan lebih banyak GPU sehingga DeepSync membutuhkan sebanyak 2048 GPU Nvidia seri H800 kemudian kita beralih ke metode pelatihan yang digunakan cuy Tulu 3405B menerapkan metode pelatihan yang inovatif yang disebut reinforcement learning with verifiable rewards atau bisa disebut RLVR teknik pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan performa pada tugas-tugas khusus seperti penalaran matematis dan instruksi metode ini memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi secara lebih optimal sedangkan DeepSync mungkin menggunakan metode pelatihan yang berbeda yang memerlukan lebih banyak sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai benchmark lalu pada proses optimasi komputasi Tulu 3405B berhasil melakukan pelatihan dengan jumlah GPU yang lebih sedikit karena optimasi dalam pengelolaan memori dan proses pelatihan yang lebih efisien cuy penggunaan VLLM atau Virtual Lerge Language Model sebagai mesin inferensi juga berkontribusi terhadap pengurangan kebutuhan GPU sedangkan untuk DeepSync meskipun memiliki arsitektur yang berbeda mungkin tidak memiliki tingkat optimasi yang sama dalam hal penggunaan GPU sehingga memerlukan lebih banyak unit untuk melatih modelnya secara efektif cuy nah itulah dua hal yang membuat model AI Tulu 3405B terlihat spesial dan istimewa lalu kita coba beralih ke dalam sesuatu yang seperti mengganjal itu berkaitan dengan jumlah parameter yang dimiliki oleh seonggok model AI dimana biasanya jumlah parameter yang dimiliki oleh model AI ini sering dijadikan indikator awal untuk mengukur kemampuan suatu model AI tetapi sebenarnya itu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan performanya cuy seperti yang kalian lihat ya model Tulu 3405B hanya memiliki 405 miliar parameter saja sedangkan model DeepSync V3 yang menjadi dasar dari model R1 memiliki 671 miliar parameter jelas itu merupakan perbandingan yang sangat jauh bukan tapi kita coba lihat cuy bagaimana DeepSync dengan model R1-nya berhasil menggemparkan dunia dan telah diuji oleh banyak pakar dimana DeepSync mampu mengungguli model CGPT4O di beberapa tugas sedangkan CGPT4O memiliki jumlah parameter yang diperkirakan sangat besar yaitu mencapai 1,8 triliun lebih parameter cuy dan didukung dengan sumber daya komputasi yang sangat besar pula ya kan tapi kembali lagi cuy jumlah parameter memang penting tetapi efisiensi arsitektur dan metode pelatihan seringkali lebih menentukan performa model AI itu sendiri sehingga dalam pandangan ini Tulu 3405B yang hanya memiliki 405 miliar parameter saja mengklaim bahwa dirinya lebih unggul dan konsisten daripada DeepSync mungkin saja itu benar karena arsitektur dan metode yang mereka pakai oke sekarang kita beralih ke dalam benchmarknya cuy seperti yang kalian lihat ya tabel ini membandingkan performa model bahasa besar atau LLM model-model yang dibandingkan salah satunya ada DeepSync V3 yang merupakan model dasar dari seri R1 kemudian ada GPT4O dan ada 3 variasi dari model Tulu 3405B yaitu SFT, DPO, dan RLVR oke dalam benchmark ini saya akan memfokuskan pada 3 hal saja ya cuy yang pertama kinerja umum yang kedua ada keamanan dan yang ketiga tentang spesifik tugas kita bahas dulu di bagian kinerja umum yang mengacu pada evaluasi keseluruhan dari model dalam berbagai tugas tanpa mempertimbangkan faktor keamanan dan dengan mempertimbangkan faktor keamanan kalian bisa melihat pada bagian AVG W garis miring O safety dimana ini merupakan rata-rata skor kinerja model di berbagai tugas tanpa mempertimbangkan aspek keamanan ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat menyelesaikan tugas-tugas secara keseluruhan tanpa memperhatikan potensi risiko atau isu-isu keamanan kemudian kalian bisa melihat pada bagian AVG W garis miring O safety ini merupakan nilai rata-rata skor kinerja model di berbagai tugas dengan mempertimbangkan aspek keamanan ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat menyelesaikan tugas-tugas secara keseluruhan sambil juga memastikan bahwa outputnya aman dan tidak menimbulkan masalah nah berdasarkan nilai yang ditampilkan GPT-4O menunjukkan kinerja umum terbaik di kedua metrik sedangkan Tulu 3405B RLVR mengikuti dengan skor yang sangat tipis ya cuy namun Tulu 3405B RLVR memiliki skor nilai yang lebih baik dibanding model Dipsic V3 kemudian kita masuk ke dalam keamanan cuy yang mengacu pada kemampuan model untuk menghasilkan output yang aman dan sesuai etika ya kalian bisa melihat pada bagian safety kurung buka 6 task AVG kurung tutup yang dimana ini merupakan nilai rata-rata skor keamanan model dari 6 tugas yang berbeda ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat menghindari output yang berpotensi berbahaya tidak senonoh atau tidak etis dalam berbagai situasi dan berdasarkan nilai yang ditampilkan GPT-4O lagi-lagi memiliki skor keamanan tertinggi diikuti oleh Elama 3.1405B dan Tulu 3405B RLVR sementara model Dipsic V3 memiliki skor keamanan yang lebih rendah cuy oke terakhir kita masuk ke dalam spesifik tugas yang mengacu pada evaluasi model dalam tugas-tugas tertentu yang dirancang untuk mengukur kemampuan model dalam aspek-aspek tertentu kalian bisa melihat beberapa skor nilai dari beberapa parameter seperti MMLU dimana ini digunakan sebagai alat ukur kemampuan model dalam menyelesaikan soal-soal logika dan pemahaman multilangkah dengan bantuan beberapa contoh dan proses berpikir langkah demi langkah seperti yang kalian lihat ya disini Elama 3.1405B memiliki nilai tertinggi namun varian Tulu RLVR memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Dipsic cuy kemudian pada bagian POPQA ini digunakan untuk tolak ukur kemampuan model dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan populer atau umum dengan bantuan beberapa contoh disini ketiga varian Tulu memiliki nilai yang lebih tinggi dari model AI lainnya cuy lalu pada bagian Big Bench Hard ini mengukur kemampuan model dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit tanpa bantuan contoh apapun hanya dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya sendiri dan disini Dipsic V3 memiliki skor nilai yang tinggi beda tipis dengan varian model Tulu DPO terakhir pada bagian Human Eval ini mengukur kemampuan model dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dirancang oleh manusia dengan fokus pada seberapa sering model dapat menghasilkan output yang benar dalam 10 percobaan dan disini ketiga varian model Tulu memiliki skor nilai yang tinggi dibandingkan model AI lainnya cuy nah dari pengujian benchmark yang dilakukan oleh tim AI2 jika kita hanya membandingkan antara model Dipsic dan Tulu memang Tulu memiliki skor nilai yang tinggi di beberapa tugas dibanding dengan Dipsic namun saya kira skor persentase nilainya hanya beda tipis saja cuy nah sekarang mari kita lihat chatbot dari AI2 yang ditenagai oleh model Tulu 3405B seperti yang kalian lihat ya ini adalah tampilan utama dari chatbotnya tampilannya cukup sederhana saja dan oleh karena AI ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut untuk sementara ini hanya bisa menggunakan fungsi chatnya saja ya jadi belum bisa digunakan untuk menganalisis gambar, dokumen, dan lain-lain kemudian oleh karena model ini belum memiliki fungsi web search jadi tidak mendukung untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik-topik yang terbaru cuy tapi tenang saja ya untuk pertanyaan yang lebih umum kalian bisa langsung mencobanya contohnya disini saya akan mencoba menanyakan sebuah kode bahasa C-Shark untuk menghitung bilangan Fibonacci dan seperti inilah kira-kira hasilnya ya cuy kemudian saya akan menggunakan Deep Seek ya dan akan menanyakan pertanyaan yang sama yaitu menanyakan sebuah kode bahasa C-Shark untuk menghitung bilangan Fibonacci dan ini adalah kode yang dihasilkan oleh Deep Seek R1 ya jadi kalau misalnya kita dibandingkan seperti ini memang seperti tidak ada perbedaannya ya kedua model AI baik itu Deep Seek ataupun Tulu sama-sama menghasilkan kode yang cukup baik mungkin kalian bisa langsung mencobanya sendiri cuy dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian uji di beberapa model AI oke ya jadi gimana menurut kalian tentang AI yang satu ini cuy mari kita berdiskusi di kolom komentar mungkin cukup sekian saja ya video kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat buat kalian cuy terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai ya sampai bertemu kembali di video berikutnya